Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat titik koordinat dari rumah teman-teman ke sekolah pilihan yang dituju, guna untuk mendaftar PPDB online tahun 2024, sekaligus akan menjelaskan tentang scene shoot maps dan mengukur jarak dari rumah teman-teman ke sekolah pilihan yang dituju. Untuk itu, langsung saja kita mulai tutorialnya. Taut langkah pertama, yaitu kita aktifkan terlebih dahulu jaringan data seluler atau jaringan Wi-Fi-nya. Setelah itu, aktifkan GPS. Lalu kita buka aplikasi Google Maps pada smartphone kita. Setelah itu, kita tekan logo lokasi kita saat ini. Tunggu beberapa saat sampai lokasi kita benar-benar akurat. Cubit layar dengan dua jari untuk memperbesar dan memperkecil maps. Misalnya, rumah saya ada di kolom tulisan Rahmat Sujana. Maka kita bisa pasang pin dengan cara menekan agak lama di bagian lokasi yang ingin kita tandai. Lalu kita copy latlong titik koordinatnya. Maka akan muncul tanda merah bahwa pin telah terpasang atau ditandai. Langkah selanjutnya, kita simpan terlebih dahulu latlong atau titik koordinat yang sudah kita copy tadi. Di sini saya akan menyimpan di catatan saja. Di sini saya kasih judul koordinat. Lalu pastkan latlong di sini. Ini merupakan pin atau koordinat yang kita telah pasang tadi. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi Maps. Untuk mengukur jarak dari titik koordinat atau rumah ke titik lokasi sekolah yang dituju, yaitu klik logo pin atau tanda merah. Lalu kita pilih ukur jarak. Setelah itu, kita cari titik lokasi sekolah yang si tuju. Kita zoom terlebih dahulu agar memudahkan mencari lokasinya. Setelah ditemui titik lokasinya, maka kita pilih tanda plus untuk mengukur jarak. Maka akan muncul total jarak dari titik rumah ke titik sekolah yang dituju. Untuk mengambil gambar atau screenshot, titik lokasi rumah ke titik lokasi sekolah yang dituju. Kita zoom terlebih dahulu pada Maps. Lalu kita screenshot. Untuk bahan upload di web pendaftaran PPDB 2024. Demikian sedikit informasi tentang mencari titik koordinat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!